Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, katanya negeri ini negeri penghasil minyak, batu bara, dan kekayaan alam lainnya. Konon katanya begitu. Dibilang konon karena kita tidak merasakan langsung bahwa kita sebagai penghasil kekayaan alam. BBM naik terus. Padahal kalau kita bisa menghasilkan sendiri kan mestinya tidak begitu. Nah ini bahkan kabar menarik kita dapatkan dari otomotif weekly. Hasil kalkulasi KPPB mengejutkan. Pertamax Turbo mestinya cuma 5.000 per liter. Wow. Saya sih pakai Pertalite aja berapa itu ya? 8.000 sekian ya kalau nggak salah. Ini Pertamax Turbo itu kan 12.000. Nah mestinya, katanya mestinya ini dijualnya 5.000. Berarti selisihnya berapa? 7.000. Bisnis makanan aja 100%. Ini lebih dari 100% untungnya. Kalau benar data ini, kalau benar berarti rakyat hari ini dicekik oleh penguasa. Mudah-mudahan tidak benar dan pemerintah bisa menjelaskan kenapa harga di sini bisa jauh lebih mahal dibandingkan di Malaysia. Negeri tetangga kita yang dekat. Yang kekayaan alamnya kita jauh lebih melimpah dibandingkan negeri kecil Malaysia. Hasil mengejutkan ini, kalkulasi dari Ahmad Safruddin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin bertimba. Sebab kata puput Sapaan Akrabnya ada data yang menunjukkan perbandingan harga BBM Indonesia, Malaysia, dan Australia. Data ini membandingkan harga BBM Research Octon Number atau RON98 untuk kendaraan berstandar Euro 4. Semisal Pertamax Turbo yang kini dijual Rp200.000 di Jakarta. Di Jakarta, makanya kalau di Papua jauh lebih mahal. Harga pokok penjualan atau HPP BBM RON98 di Malaysia hanya Rp3.472 per liter per tanggal 17 September 2021. Memang luar biasa ya, negeri ini harus dibenahi dari berbagai macam sektor yang sangat banyak. Manajemen yang ugal-ugalan membuat rakyat jelata saja menjadi jauh lebih pintar dibandingkan penguasa hari ini. Jadi silakanlah buat para penguasa, segeralah bertobat, segeralah introspeksi diri, dan segeralah benahi. Gunakan akal sehat, gunakan hati dan pikiran ala rakyat jelata. Setelah cukup lama menjalankan program ini, kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Sehingga beberapa bulan yang lalu, kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah Nahimungkar melalui kanal Youtube ini. Jazakumullah khairan khasiroh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan keadilan. Buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami, sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini. Insya Allah, yang kami terima ini, selain bisa meringankan beban tim operasional kami, tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini. Terima kasih telah menonton!